hai 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 baik-baikannya karena masih ada waktu kembali kami membaca kan beberapa pertanyaan dari sosial media yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya izin bertanya saya tidak berpuasa selama puasa Ramadan karena nifas apa bisa di vidyah apa di kodok terima terima kasih punya baik ini adalah bab 9 hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah nifas dan head nifas dan head adalah wajib di kodok enggak pakai fityah tinggal utangmu berapa karena nifas maka di kodok enggak ada fityah di dalamnya kodok waduh banyak ya enggak papa ajak suamimu suruh nemeni nifasnya 30 hari pas sebulan full apa-apa kodok kalau bisa tahun itu nggak bisa tahun berikutnya Hai karena biasanya habisan nifas ada menyusui nyusui masih ada keringanan yang jelas kodok tidak tidak ada fityah waduhu alam bisawab kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'ala wabarakatuh Buya saya mau bertanya terkait membersihkan najis jilantai Hai sesuai penjelasan di video caranya adalah dengan mengubah najis tersebut menjadi hukmiyah dan menyiramkan air di atas bekas najisnya pertanyaan saya bisakah air tersebut diganti dengan lap basah jadi setelah mengubah najis tersebut menjadi najis hukmiyah lainnya tersebut dilap dengan lap yang sudah dibasahi dengan air pernah kami hadirkan dalam fiqih praktis bahwa untuk mensucikan najis di sebagian tempat hendaknya dirubah najis menjadi najis hukmiyah dulu ada yang najis najis ini ya najis ada dua ada najis Ainiyah ada najis hukmiyah najis Ainiyah adalah najis yang terlihat oleh mata tercium oleh hidung bisa dirasa oleh lidah najis biarpun tidak dianjurkan kita menjilat najis hanya orang jorok saja menjilat najis itu hanya dalam bahasan fiqih praktiknya enggak ada masa najis dijilat di lantai ada kotoran ayamnya Hai enggak ada itu hanya dalam bahasan fiqih enggak ada praktiknya baik nah najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata kalau seandainya kita cium seandainya kita cium enggak tercium baunya seandainya kita jilat pun enggak ada rasa kotoran ayamnya tadi misalnya baik Hai nah bagaimana untuk mensucikan agar praktis tidak kemana-mana mohon maaf kalau disitu ada empuk ayam atau empuk kucing kelihatan begitu kemudian ada siram dengan satu timbak atau yang di ujung sana najis berantakan satu masjid najis semuanya kan berantakan berabik Hai maka caranya adalah ambil kotoran bukan dengan ambil bersihkan bukan diambil begini bersihkan kotorannya dibuang setelah dibersihkan dikosok dengan tisu misalnya tisu najis karena kenana dibuang kemudian ya mungkin sampai bersih kalau seandainya dikasih basah pun enggak apa-apa sampai bersih tapi ini najis sampai diulang lagi bersih najis kemudian enggak ada lagi bentuknya seandainya dicium enggak ada seandainya jilat enggak terasa tapi enggak perlu dijilat sekali lagi saya sampaikan nah berarti sudah menjadi hukmiyah enggak ada bentuk najisnya begitulah caranya baru selagi enggak ada bentuk najisnya cukup anda hampir ada segelas air tidak harus gelas al-bahcah lo ya air apa saja ada segelas air anda tuangkan Hai sudah yang penting air itu merata ke wilayah yang terkena najis tadi sudah suci airnya pun suci kalau anda ingin minum pun juga boleh makanya untuk menunjukkan laliso suci airnya suci Kenapa hukmiyah kalau air didatangkan hukmiyah tidak akan berusaha air tapi sudah kita lap tadi dari najis saniyah yang terlihat bentuknya kita bersihkan bersihkan bersih sampai bersih tata nya anda ambil pelestret najis kemana-mana karena Pak belum disucikan dan kita masih ingat najis hukmiyah adalah tetap hukumnya najis cuman enggak terlihat oleh mata enggak tercium oleh hidung enggak dirasakan oleh lidah akan tetapi dia tetap najis dipakai sholat tidak sah cuman dia tetap nak najis dan kita masih ingat bagaimana najis pindah ke tempat lain dengan bebasahan jadi kalau anda tangan anda basah anda tepukkan ke lantai yang tadi belum anda sucikan najis alat pelnya najis bawa kemana-mana najis semuanya maka jangan di bel dulu kecuali sudah anda tuangkan air diatasnya kau sudah air menggenang merata ke sebuah tempat tersebut suka-suka anda pel pelnya suci seperti itu Wallahualam bisawab selamat menikmati selamat menikmati